Intro Shalom pemerintah Life Channel Kembali bersama saya dalam program Biji Sesawi Raditya Oluwan akan menamani Anda Dan saya ingin berbagi satu hal yang sangat penting Bukan karena takut, tapi karena kasih Yalah kita mengatakan bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut Ia tidak sempurna dalam kasih Saudara saya pemiliki anak-anak lelaki Yang masih usia 10 tahun dan 7 tahun Mereka ini banyak banget bikin kesalahan Tetapi kalau saudara mau tahu Beberapa tahun sebelumnya saya orang tua yang sangat keras Saya tidak menginginkan anak saya untuk menjadi seperti saya Ya saya bekas pemakin narkoba Saya jatuh berbagai lubang yang saya rasa Saya gak mau anak saya untuk sampai ke sana Tetapi secara saya gak sadar Saya mulai membangun anak-anak saya Karena saya takut Jadi saya, mata saya berpusat Kepada apa yang saya tidak mau Anak saya alami Which is Saya membangun, mendidik anak saya Tetapi instrumennya adalah takut Sehingga saya gunakan kekerasan Saya gunakan disiplin yang gak sehat Saya gunakan ancaman Sehingga betul anak saya melakukan apa yang saya mau Tetapi malah anak saya jadi lebih jauh dari seperti apa yang saya harapkan Memang secara perilaku dia tidak melakukan Tetapi secara intensional Secara kejiwaan yang dari dalam Malah sepertinya anak saya malah hancur Akhirnya saya merubah bagaimana saya merawat anak-anak saya Membesarkan anak-anak saya Bukan karena takut lagi Tapi karena kasih Karena kasih dan takut gak bisa berkawan Akhirnya saya mulai mempercayakan Saya mulai berbicara intim dengan mereka Saya mulai terbuka dengan mereka Saya mulai tanya apa yang saya bisa bantu Setiap dia melakukan kesalahan Saya berikan kasih Tetapi saya tegur Saya disiplin Tapi bukan lagi karena takut Anak saya akan jadi seorang yang jahat Tapi lebih kepada Saya ingin menjadi bapak tampilan Kristus buat mereka Dan ternyata sekarang Mereka bukan hanya gak melakukan Tapi mereka mengerti kenapa mereka tidak melakukannya Dan ketika mereka melakukan kesalahan Mereka tidak takut untuk datang ke papanya Dan mengatakan That sorry Tadi aku made the mistakes Jadi ini hubungan yang Tuhan mau Dengan jemaatnya Saudara Tuhan mau saudara hidup dengan dia Bukan karena takut masuk neraka Saudara Tapi supaya saudara mengerti Kasihnya akan hidup saudara Itu begitu Begitu besar Saudara Tuhan pengen saudara datang sama dia Karena sebuah pilihan Karena memang sebuah devotion Sebuah pengagungan Bukan karena takut masuk neraka Saya percaya neraka Israel Sama dengan surga Israel Tetapi kita mengatakan Bahwa mereka yang takut tidak sempurna dalam kasih Dan di dalam kasih tidak ada ketakutan Mengapa saudara melayani Tuhan Bukan karena saudara mau bayar dosa Tapi karena Tuhan sudah bayar dosa saudara Sehingga saudara mau lakukan yang terbaik buat Tuhan Saudara apapun saudara lakukan Termasuk pekerjaan Lakukanlah pekerjaanmu Bukan supaya kamu tidak miskin Tapi lakukan supaya kamu melakukan kendak Allah Jangan jadi sukses Karena kamu takut gak dipandang Tapi jadilah sukses Karena kamu anak-anak terang Jadi jangan bangun sesuatu Karena ketakutan Karena ketakutan Akan membuat kamu melakukan sesuatu Tapi tidak menjadi sesuatu Itu mencuri kemuliaanmu sesungguhnya Saudara mari hari ini kembali sama Yesus Kembali sama kasih Kristus Yang membawa damai, sejahtera, kekuatan Penuh dengan kasih Supaya itu menjadi fondasi Untuk saudara melakukannya Bersama dengan Tuhan Kita mengatakan Apapun yang kamu lakukan Lakukanlah seperti kamu melakukannya Untuk Tuhan So jangan stres saudara Ya stres artinya saudara sedang melakukan sesuatu Karena ketakutan Ya tetap semangat Penuhi hidupmu dengan kasih Kristus Dan kebaikannya Dan saya percaya hidupmu pasti akan berhasil So pemirsa Sedang bersama dengan saudara semua Saya Renat Yoluan Semoga saudara semakin diberkati dalam Tuhan Kardes Yubabayu Så jangan situation Jomong 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 Jomong